Berita dalam sekejap hari ini Microsoft secara resmi mengumumkan bahwa mereka bekerja sama dengan bisnis startup berhotelan yang berasal dari India untuk beberapa tahun ke depan, yaitu OYO Memangnya, kerjasama apa ya yang akan dilakukan oleh kedua perusahaan ini? Beberapa tahun ke depan, Microsoft akan melakukan kerjasama strategis dengan OYO dalam pengembangan teknologi dan pelayanan Presiden Microsoft India, Anand Maheswari mengatakan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk membantu mengembangkan produk dan teknologi terbaru di ranah wisata dan perhotelan yang menjadi fokus bisnis OYO Menurutnya, teknologi cloud besutan Microsoft seperti layanan cloud Microsoft Azure, Microsoft 365, dan GitHub Enterprise mampu membantu para mitra pemilik hotel agar dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan mudah, aman, dan efisien Selain layanan cloud, Microsoft dan OYO juga bekerja sama untuk mengembangkan teknologi Smartroom Dengan teknologi Internet of Things atau IoT dari Microsoft Azure Smartroom memungkinkan pengguna agar dapat mengatur layanan apa saja yang bisa mereka dapatkan di kamar hotel yang mereka pesan Selain itu, teknologi Smartroom ini juga memungkinkan pengguna untuk melakukan check-in dengan mudah Dan pengguna bisa meminta bantuan terkait pesanan hotelnya secara virtual Di samping kerjasama strategis, Microsoft juga mengumumkan pihaknya telah menanamkan investasi di OYO dalam bentuk kepembelikan saham Tidak disebutkan berapa nilai investasi tersebut Namun, bulan lalu, Microsoft sendiri sempat menyuntikkan dana ke OYO senilai 5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 71 miliar rupiah Investasi tersebut meningkatkan valuasi startup ini ke angka 9,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 136 triliun rupiah Dengan adanya kerjasama ini, memungkinkan OYO untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnisnya melalui ekosistem yang dimiliki oleh Microsoft OYO sendiri merupakan startup perhotelan yang memperdayakan pengusaha kecil yang bergerak dalam bidang penginapan Mereka menawarkan akomodasi penginapan yang murah dan mudah dipesan Kini, OYO sudah tersebar di seluruh dunia yang dimana Indonesia juga menjadi salah satunya Jadi, bagaimana menurut Sobat Topsel tentang kerjasama Microsoft dan OYO ini? Siapa di antara Sobat Topsel di sini yang pernah merasakan pengalaman menginap di hotel milik OYO? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sekian dulu videonya Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel Youtube Topsel Indonesia Sampai jumpa di berita dalam sekejap selanjutnya